Halo selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan video saya Dan malam ini teman-teman saya akan berkunjung lagi ke rumah Abah Yod ya Yang tinggal menyendiri selama kurang lebih 8 tahun Jauh dari tetangga berada di area perbukitan di Kabupaten Majalengka Lokasinya ini berada di kaki gunung Cermain Nah disini Abah Yod informasinya punya kisah, punya pengalaman mendatangi tempat pesugihan Yaitu mendatangi pantai selatan teman-teman Dimana Abah Yod ini informasinya pernah mengantar ya Mengantar temannya untuk melakukan pesugihan Oke dan seperti apa kisah pesugihan ini Yang informasinya dikasih uang berkarung-karung setelah mendatangi tempat tersebut Dan inilah kisah dari Abah Yod mendatangi tempat pesugihan bersama temannya Itu sudah syarat ya Syarat Itu harus syaratnya ibu, ramah, anak pemacikan itu sudah syarat dijual gitu Harus semuanya atau pilih satu Mbak? Harus semuanya itu Oh nggak boleh pilih satu Itu dapat berapa karung Mbak Wak yang datang ke Bangka Ibu itu Kalau ibu satu karung Ibu satu karung Bapak Satu karung Satu karung Satu karung Hai seru sepertinya nih gimana bapak ya gimana bapak pergi ke sana ke jampang ke jampang Sukabumi ya Pak Jampang Kilo ya Sukabumi iya dari Sukabumi itu jauh lagi di sana ada namanya itu Cilaut 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 Eren itu nama daerah itu bah bukan nama daerah itu lautnya Oh nama lautnya berhenti enggak ada omak itu enggak ada obak-obak berarti tenang airnya tenang oh gitu ya ada tebing itu gua ya Iya bentuknya gua itu ada Iya tapi di sana itu enggak apa nggak boleh orang-orang di sana dijaga sama tentara Oh ada ada tentara barisada karena itu berhubung tempat pembunuhan iya pembunuhan itu Oh di lokasi itu iya iya bukan tempat pembunuhan gitu ya pembunuhan gaib gitu ya Oh pembunuhan gaib ya betul bukan pembunuhan orang hidup bukan 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 Oh gitu terus lanjut bagaimana bahwa ceritanya gini iya apa kesana kalau apa katanya kata Pak Kuncen kalau bah ke sana kesana kamu harus ikut kesana kalau apa kesini harus ikut kesini gitu gitu jadul harus ngikutin Pak Kuncen iya berhubung Hai apa itu disana ada celau terenya iya enggak ada itu enggak ada ombak gitu ya pengen ada ombak iya kalau masuk kuah sana atau harus mentasi itu harus juga selalu tadi itu obat itu hanya ada di antara lautan bahkan lautan jadi kalau mau ke gua itu harus melintasi laut dulu Iya iya betul iya iya terus jadi abah kan ketangkep nih jadi enggak sampai ke gua Abah enggak sampai enggak sampai itu ya keburu ketangkep gitu bak ketengkep terus gimana setelah ketangkep berarti Abah dipulangkan lagi atau gimana kan orang-orang itu masuk durang Iya Abah enggak ya enggak 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 lari Abah iya lari ke kebun itu kebun apa kebun eri itu gitu ya kalau orang-orang itu sampai sakit sampai patah-patah supunya gitu karena dikejar oleh tentara itu iya betul itu jam 1 malam itu jam 1 malam waktu itu berapa orang Mbak 6 orang 6 orang mau ke tempat pesugihan banggaib banggaib itu waktu emang di sana tempatnya kesohor untuk banggaib gitu Pak betul berhubung tempat itu di jaga sahabat tentara banyak turut kunci juga yang dibunuh bisa nggak boleh masuk itu waktu terus ritualnya seperti abah-abah kalau di sana Hai salah taratnya iya ibu ramah anak pemajikan tuh salah taratnya sumbernya itu berarti ibu kandung bapak kandung kandung anak kandung anak iya istri-istri waduh semuanya bahwa iya harus ditumbalkan harus ditumbalkan ini dijual itu dijual itu jualan itu deh jadi kesana kita itu jual nyawa keluarga kita bahwa iya betul Oh iya Nah itu tumbalnya itu kan tadi hampir keluarga ya bayarnya itu satu persatu atau tiap tahun harus tumbal atau itu gimana Pak waktu itu waktu itu semuanya harus jadi tumbalkan harus ditumbalkan tuh itu konten itu deh ibu segini harganya Oh bapak segini harganya Oh jadi kita milih misalkan kalau ibu kita dapat uangnya segini gitu betul Oh iya iya Nah yang bapak tahu paling mahal itu harga nyawa siapa ibu nyawa ibu nyawa ibu sampai berapa M atau berapa karung uang Pak dapatnya tahu itu berapa karung ya ya berarti yang paling mahal itu ibu-ibu kandung waduh kalau yang paling sedikit istri-istri Oh dapatnya dikit iya ini jadi kita kesana itu ritual betul ya bayar ya Kak kayak apa bahasa sajen sejajennya Pak sejenya Iya lu kayak gitu mengerikan aja udah mengerikan ganja alju mortin gitu yang bener bah iya betul itu bahwa itu barang-barang barang-barang berbahaya semua apa makanya ditangkap makanya begitu Oh iya ayam hitam ayam cemani bahwa yang hitam itu syaratnya tuh harus dibawa ke sana ya betul bisa nanya diapain bantu model ayam hitam itu belum belum datang kesana Oh abah belum datang enggak enggak ya Abah denger itu digimanain mbak udah udah masuk mah udah masuk aja dikasihkan kebalasan kebalasan orang kaki itu Oh jadi semacam sesembahannya bayar atau seserahan sebagai bentuk sesajen ini saya bawa ayam cemani atau ayam hitam bawa kucing hitam nah nanti mungkin Abah disuruh milih ya mau lumbalin siapa itu dasar ada syarat-syarat itu harusnya ibu ramah anak pemajikan itu udah seru dijual itu harus harus dijual harus semuanya atau pilih satu baharu semuanya itu Oh enggak boleh milih satu enggak enggak boleh enggak boleh Oh iya berarti hasilnya juga nanti uangnya banyak ya bayangnya betul banyak Nah kita diserahkan ke yang gaibnya siapa sih bah disana mah ada namanya gitu yang gaib-gaibnya disana yang gaibnya itu enggak waktu itu belum ada namanya ya belum dikasih namanya itu iya kira kain teh ada namanya misalkan buta ijo atau siapa gitu Pak tapi dianya itu telanjang dia ya dia yang telanjang telanjang dia ini enggak pakai pakaian enggak enggak telanjang bulat atau pakai sama latihan kita juga masuk harus telanjang itu deh jangan jangan pakai color jangan pakai apa itu sana aduh serem juga ya Pak ya aduh ini syarat-syaratnya aduh sangat-sangat di luar ini prediksi di luar bernalar kita masuk harus terlanjang tidak boleh pakai pakaian ya Pak ya harus bawa sesajen ayam hitam dan kucing hitam dan sebagainya ya Pak ya dan juga harus ditumbakannya satu keluarga ibu bapak anak istri harus semuanya Iya berarti yang datang kesana udah pada nekat semua dong bah ya udah pada nekat kan semua yang datang kesana berarti yang datang kesana yang pernah Abah denger itu udah ada yang berhasil Pak udah kaya dia ya kaya juga dari hasil jual keluarga itu iya betul waduh waduh jadi ketika ritual itu eh misalkan kita datang ke tempatan disana ya Pak ya terus ritual menyembahkan anak istri bapak dan sebagainya itu ketika pulang udah meninggal Pak atau gimana udah udah diambil udah meninggal waktu itu juga diambil terus waktu masih di kita masih masuk gua itu ya Oh iya diambil gitu itu kontan itu kontan itu terus datang Bang uang gaibnya itu kontan enggak emang waktu itu waktu itu kontan itu iya iya beti ketika nanti pulang juga kita diambil diambil itu dalam bentuk dikasih kotak uang atau gimana bakarum karung ya yang dengar-dengar nih kan abah-abah gagal ya yang dengar-dengar itu dapat berapa karung bahwa yang datang ke Bang gaib itu kalau ibu satu karung ibu satu karung ya Bapak satu karung satu karung istri sama Oh semuanya satu karung anak satu karung berarti kalau kita nembalin lima orang atau empat orang berarti yang lima orang dapat lima karung yang kalau nembalinya empat empat orang empat karung waduh itu uangnya ratusan semua atau ada uang receh bahkan ratusan semua bisa waduh bisa auto kaya raya ya bah ya betul tapi keluarga meninggal semua Aduh nyeri banget keluarga kita deh Oh bukan iya kirain teh keluarga kita apa ini gimana gimana ya kalau kita punya musuh ya iya misalnya lelaki agaplah bapak itu iya aku perempuan anggaplah ibu gitu Oh gitu orang lain itu orang lain itu bukan ibu sendiri buka sendiri anak sendiri itu istri sendiri bukan itu bukan eh saya kira ini maksud ibu bapak anak dan istri itu kirain teh keluarga kita sendiri ternyata itu mah musuh musuh kita musuh kita betul jadi ini mah semacam eh musuh itu pesugihan jual musuh ya betul waduh dan mungkin waktu itu bapak sebenarnya pengen sekali apa ya datang ke tempat gaib jual musuh iya betul karena yang dijual bukan keluarga sendiri iya dan nah waktu itu Abah ini gagal ya setelah gagal ya setelah gagal Abah kecewa enggak apa Emang kecewa juga kecewa berarti pulang dengan tangan hampa gitu Bang iya betul oh iya saya kira tadi tuh keluarga yang tumbakan keluarga sendiri ternyata ini pesugihan banggaib jual musuh ya bayangnya betul nah yang dengar-dengar berarti abah Bapak belum pernah masuk buahnya belum Pak belum yang dengar-dengar nih ketika masuk buahnya itu diantar sama kuncennya atau masuk sendiri Pak sama kuncen sama kuncen ini kira-kira kuncennya di luar sama kuncen terus kita masuk ke gua ya itu di dalam gua nya berapa lama bak lama juga lama beberapa hari hari berapa bulan Pak emang satu minggu lah satu minggu sampai ritual itu beres gitu ya betul waduh dan mungkin waktu itu banyak bayang datang kesana banyak-banyak juga orang-orang misalnya juru kunci yang dibunuh sama tentara itu banyak yang banyak gara-gara persugihan itu Pak kebetulan pakai barang-barang orang yang terlarang juga ya semisal ganja dan lain sebagainya ya Waduh ngeri juga ya persugihan jual musuh tercana seperti itu ya kira-kira yang dikorbankan yang ditumbalkan keluarga kita situ nyata orang-orang yang dibenci oleh kita ya bisa ditumbalkan bisa jadi uang Waduh dan itu cerita yang masyarakat mengerikan sebenarnya dan ini mah mungkin sebagai ini ya Baya bukan mengajak ya bah ya bukan mengajak teman-teman untuk datang ke tempat pesawat tapi ini mah semacam wawasan aja ya Pak ya bahwa seperti itulah pesugihan Bang Gaib dan pesugihan di pantai selatan ya Baya dan ternyata ya mengerikan teman-teman harus menumbalkan orang-orang walaupun itu musuh ya setelahnya itu ya perbuatan yang kurang baik ya Baya dilarang sama agama ya Baya ya ini mah hanya sebagai cerita wawasan aja bahwa seperti itu pengalaman Abah ya dan Abah ini gagal temen-temen Alhamdulillah sih ini sebenarnya Abah gagal biar tidak ada korban selanjutnya ya mungkin Abah karena udah terlalu panjang lebar banget ya mungkin sebenarnya banyak ya cerita pesugihan ya Baya namen karena berhubung udah panjang banget ceritanya kita cukupkan sampai di sini saja Terima kasih banget nih buat Abah seperti seperti itulah obrolan saya dengan Abah Yod tentang kisah pesugihan mendatangi tempat-tempat pesugihan temen-temen dan Alhamdulillah sih Abah tadi gagal ya mendatangi tempat pesugihan Bang Gaib yang harus menumbalkan musuh ya musuh-musuh yang kita benci ternyata bisa dihargai di Bang Gaib tempat pesugihan nya yang Abah Yod gagal tersebut Oke mungkin untuk video hari ini video malam ini saya cukupkan sampai di sini saja Terima kasih banget nih buat temen-temen sudah nonton saya doakan semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat selalu dalam keadaan terbaik kita jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh